Haleluya. Puji Tuhan selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali pada kesempatan ini dan mohon maaf agak sedikit terlambat karena memang kendala signal. Tapi puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan tetap kami berupaya agar tayangan-tayangan yang bisa menguatkan Bapak Ibu yang ada di dalam link ini dan juga bisa mencerahkan, bisa menerangi hati pikiran kita dan juga bisa menyadarkan kita bahwa Tuhan yang benar itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kehidupan ini biarlah kita mengalaminya. Jadi bukan hanya mendengar tapi bisa mengalaminya. Karena di dalam hidup ini penting sekali untuk mengalami Tuhan. Jangan lupa selama kita hidup di dalam dunia ini kita punya waktu sangat singkat. Jangan sampai terlambat karena kalau Anda terlambat kalau hidupmu sudah meninggalkan dunia ini atau manusia sudah mati maka tidak punya kesempatan untuk bertobat. Kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus maka Anda akan masuk hukuman. Masuk dalam neraka yang kekal tidak akan keluar dari situ. Jadi berhati-hatilah jangan sampai hidupmu terjebak dengan hal yang membahayakan dirimu sendiri. Karena itu urusan iman perlu untuk dipikirkan dari sekarang. Perlu untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh. Perlu untuk dijalani dengan benar. Karena ada banyak orang beriman kepada Tuhan yang salah. Karena memang dari dulu dari sejak semula iblis itu berusaha untuk memutar balikan kebenaran dan berusaha untuk menarik manusia untuk mempercayai iblis. Karena dia sejak dari Taman Eden bagaimana iblis datang menyerang manusia. Datang menyerang Adam dan Hawa. Sehingga itulah yang menyebabkan manusia mati. Oleh sebab itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari tangan setan. Selama hidupmu di tangan setan. Selama hidupmu tidak dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Maka Anda pasti akan binasa. Apa artinya binasa? Binasa artinya mati kekal di dalam siksaan yang sangat mengerikan. Karena manusia tidak bisa lagi keluar dari situ. Walaupun hanya satu detik manusia tidak punya kesempatan keluar dari kengerian yang begitu mengerikan. Ya tidak ada kamus yang bisa menjelaskan kengerian yang ada di dalam penghukuman setelah manusia mati nanti. Dan oleh sebab itu kami dengan bersungguh-sungguh dan berupaya supaya tayangan-tayangan yang bermanfaat bisa kami bagikan. Dan kami berdoa supaya ini bisa menyentuh hidup teman-teman dan bisa membuka pengertian untuk manusia bisa sadar dan bisa datang kepada Tuhan. Oke kita sambut narasumber kita Ibu Hardiyati. Selamat malam Ibu Hardiyati. Selamat malam. Ya apa kabar Ibu? Baik. Ya puji Tuhan Ibu Hardiyati terima kasih sudah hadir di channel Yusuf Manubulu. Dan Ibu pada malam hari ini bisa menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang turun di dalam kehidupan Ibu. Sehingga tadinya Ibu mengalami sakit penyakit yang mengerikan yaitu kanker. Dan bagaimana Tuhan Yesus telah menolong Ibu sehingga Ibu dibebaskan dari penyakit yang mematikan itu. Sehingga Ibu yang dari tadinya tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan bahkan bisa percaya Tuhan. Dan teman-teman Ibu ini mengalami mujizat dari Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan audible. Terdengar jelas di telinga. Dan bagaimana kisah selengkapnya kita akan dengarkan langsung dari Ibu ini. Supaya Ibu Hardiyati punya kesaksian bisa menguatkan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Ibu bisa bersaksi mulai dari latar belakang dulu. Bagaimana iman Ibu sebelum percaya Tuhan Yesus. Bagaimana Ibu menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Hardiyati. Silahkan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama kali mengenal Tuhan Yesus itu melalui orang tua. Orang tua saya, percaya Tuhan Yesus tahun 1968. Orang tua saya, terutama bapak adalah pekawai negeri sipil, guru. Setelah percaya baru dipindahkan ke kantor diknas kandep dikbut kalau zaman dulu. Pada waktu itu, sebagaimana orang, umumnya orang muslim, pasti melakukan syariat-syariat yang disarankan. Dan suatu kali, karena orang tua saya waktu itu sakit, tidak tahu persis kapan orang tua saya bercerita bahwa tahun itu ada seorang pemuda datang ke rumah dengan bercerita bahwa dia ingin mendoakan orang tua saya yang waktu itu sakit dan betul mengalami kesembuhan yang langsung karena bapak saya kena hernia pada waktu itu. Dengan pertama kali mengenal... Bu, bisa geser ke kiri sedikit Bu, biar posisinya lebih presisi di kamera. Bukan, Ibu geser ke kiri. Ya, duduknya agak maju sedikit Bu. Ya, oke. Oke, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Ibu. Sakit hernia bagaimana? Sakit hernia didoakan seorang penginjil yang masih muda waktu itu. Menurut cerita bapak saya, usianya waktu itu masih umuran 18 tahun. Dan setelah orang tua saya percaya, kedua-duanya, bapak, ibu, Nah, tidak langsung diketahui orang lain, terutama keluarga besar yang dari bapak saya terutama mempunyai pondok pesantren. Tidak besar juga si kecil, karena kami tinggal di kampung. Dan mereka adalah mempunyai kedisiplinan yang sangat ketat. Sehingga ketika mendengar saudaranya berpindah ke agama yang lain, mereka marah. Mereka melakukan sesuatu, bagaimana caranya supaya orang tua saya itu tidak kembali percaya Tuhan Yesus, tapi kembali ke keadaan semula, kepercayaan semula. Tapi bapak, ibu saya tetap percaya Tuhan Yesus. Dan karena orang tua saya, bapak saya, ibu saya adalah guru, di desa ada sebuah gereja kecil, dan memerlukan orang yang membantu untuk menjelaskan pendalaman Alkitab, bapak saya membantu di sana dengan belajar banyak hal, sekolah teologi malam juga orang tua saya. Dan dari sanalah akhirnya keluarga-keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain, bahkan orang kampung pun, dengan jelas melihat perubahan orang tua saya. Orang tua saya tetap mengikut Tuhan Yesus, tidak pernah berubah walaupun mengalami banyak hal, karena dia yakin dan percaya bahwa memang perbedaan pengenalan akan Tuhan yang dulu dengan yang percaya kepada Tuhan Yesus, sangat jauh berbeda. orang tua saya bisa bertahan hidup itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. sebab ketika itu tahun 72 sampai tahun 80 lebih, kami anaknya tahu itu setelah orang tua saya pensiun tahun 95, ternyata gaji dan kenaikan pangkat orang tua saya itu depending tanpa sepengetahuan, dependingnya itu dengan alasan karena memang perpindahan agama tersebut. kenapa baru tahu tahun 95 karena pihak Jakarta itu tidak melakukan pending itu, tidak melakukan apa-apa yang diketahuinya justru di daerah di kota Mojokerto. namun demikian saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, karena anak dari Bapak saya adalah kami bersaudara tujuh orang, bisa dibayangkan bagaimana tahun-tahun yang sulit itu, ekonomi yang susah juga pegawai negeri yang gajinya kecil, tujuh orang yang harus dihidupi dan gaji tidak pernah diberikan sekian lama, tapi kami masih bisa hidup. Kemudian satu hari, saya lupa itu tahunnya karena saya masih kecil waktu itu, orang tua saya diperlakukan tidak baik karena perpindahan tersebut, intinya rumah itu sudah bau bensin, tapi waktu itu bensin masih mahal, kalau tidak salah minyak tanah yang disampaikan, yang diceritakan oleh ibu saya, mau dibakar tidak jadi, kemudian leher Bapak saya sudah diletakkan celurit, tetapi ketika Bapak menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, yang memegang celurit tersebut jadi patung, mengeras dan berteriak minta tolong. Dari berteriak minta tolong itu banyak orang datang karena di kampung, sampai kepala desa pun mendengar dan datang ada apa rame-rame dan orang bercerita oleh orang yang mau membunuh Bapak saya tersebut, kaku dan kaku tangannya terangkat ke atas dengan memegang celurit tadi. Kemudian karena kaku tidak bisa bergerak, kepala desa berkata tolonglah Pak, kasihan gitu karena sudah banyak orang yang melihat, Bapak saya juga mengatakan ya sudah, saya mengampuni kamu dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan pengampunan kepada kamu dengan berkata demikian, orang tersebut bisa pulih kembali dan tidak melakukan apa-apa terhadap orang tua saya. Mulai hari itulah Bapak dan anak-anaknya bebas melakukan peribadahan walaupun tantangan-tantangan untuk membuat, membenahi gereja mereka halang-halangi dan banyak hal. Nah yang sakit sangat kami rasakan bagi anak dan ibu saya adalah ketika Bapak saya ditangkap aparat tanpa penjelasan apapun, tanpa tahu salahnya apa, dan kalau tidak salah berlangsung sampai tiga bulan, tanpa ada proses apa-apa. Dan ibu saya yang setia berdoa dan anak-anaknya dikumpulkan untuk diajak berdoa, sehingga puji Tuhan saat setelah tiga bulan itu dipulangkan tanpa adanya proses apa-apa dan pulang begitu saja. Dan berjalannya waktu terus Bapak saya terutama melayani, ikut dalam pelayanan ke desa-desa terpencil, desa-desa yang sulit dijangkau untuk mengabarkan Injil sampai kalau tidak keliru ada sekitar 14 pos PI yang orang tua saya dan kawan-kawan dan gembala sidang di kota itu yang mendukung untuk adanya pos-pos PI kerja-kerja kecil dan sekarang sudah puji Tuhan. Walaupun tidak besar sekali karena memang kota kami juga kota kecil, tapi puji Tuhan bertumbuh. Nah, kemudian yang berhubungan dengan saya pribadi adalah ketika saya saat itu menurut dokter tidak ada obat karena saya sakit kanker, kulit saya melempuh-melempuh, mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah, sehingga waktu saya sekolah itu mengalami pembulian, dikucilkan teman karena mungkin bau dan tidak banyak kawan yang dekat dengan saya. Dengan singkat cerita, ketika masuk di SMP kelas 2, itu mulai mengalami kesembuhan yang benar-benar sembuh, jadi luka-luka, mulai mengering, kemudian masuk SMA, itu baru betul-betul total sepenuhnya mengalami kesembuhan yang betul-betul sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter. Pada saat mengalami sakit itu sempat juga masuk rumah sakit saya 3 bulan. Hanya puji Tuhan waktu itu karena Bapak adalah seorang pegawai negeri, ada keringanan biaya di rumah sakit umum, rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak terlalu berat mungkin. Tapi ya kalau saya pikir sekarang ya sangat berat karena kehidupan tahun-tahun itu adalah sangat-sangat pas-pasan untuk anak tujuh dan biaya kakak, adik, harus sekolah juga, harus makan dan sebagainya. Tapi justru dengan begitu banyaknya kejadian-kejadian tersebut semakin meyakinkan bahwa betul-betul Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh nyata dan keajaibannya Tuhan itu sampai sekarang pun masih terjadi. Tidak ada perubahan sama sekali. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Sehingga ketika saya tahun 80, karena saya memang menikah terlambat juga, usia sudah cukup, kenal seseorang yang akhirnya menjadi suami, tetapi disitulah perjalanan kebenaran ujian iman terhadap saya dan kepercayaan saya untuk digoyahkan tetap tidak goyah, karena secara paksa saya dan suami dipisahkan oleh keluarga suami karena mereka tahu saya Kristen dan suami ikut saya mau percaya Kristus, mereka pisahkan paksa dalam memaksa saya keluar dari satu desa yang kalau tidak, kalau pemirsa tahu itu adalah di tepatnya di Okan Komring Ulu Selatan masuk Sumatera Selatan. Kami hidup berkebun di sana. saya tidak pernah tahu tentang perkebunan di sana, tapi karena keadaan memaksa untuk bertahan hidup, Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Tanaman kopi yang kami pelihara ketika mengalami masa-masa paceklik dan panas, sangat panas, menurut akal manusia dan sekitar kebun keluarga itu tidak mungkin itu bisa hidup, karena mengalami kekeringan di kebun-kebun yang lain itu. kering daunnya coklat seperti hampir mati, tapi di tempat saya tidak mengalaminya, karena waktu-waktu itu saya sudah betul-betul berserah kepada Tuhan dan saya berkata Tuhan terserah kepada Engkau, cara Engkau, saya percaya Engkau dapat melakukan sesuatu ketika otak saya tidak mencukupi untuk berpikir harus berbuat apa. Saya hanya mendoakan tiap batang-batang kopi itu dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap hidup. dan puji Tuhan tetap menghasilkan dan itu di luar dugaan saya. Saya sendiri juga enggak tahu seberapa banyak hasil tiap tahunnya di sana. Tahunnya itu adalah karena adanya orang yang lewat melalui, kalau mau naik ke gunung lagi, pasti melalui kebun tempat suami saya merawat kebun tersebut dan saya ada di situ. Nah, ketika sudah panen, mereka selesai panen, mereka bermain ke tempat saya, lalu mereka bertanya apa yang saya kerjakan, apa yang saya berikan pupukkah atau apa. Karena di sana untuk membeli pupuk juga tidak mencukupi ya keuangan orang-orang di sana. Nah, pada umumnya ya apa adanya itu. Nah, saya pun berkata enggak diberikan apa-apa. Enggak percaya juga mereka, enggak mungkinlah kalau enggak diberi apa-apa. Nah, dari situlah saya mulai bercerita bahwa saya mendoakan batang-batang itu. satu, dua orang pun mereka mulai percaya dan kebun mereka juga mengalami perubahan karena mau mengikuti dan mau diajak juga untuk membaca Alkitab pada waktu malam hari. Nah, dengan berjalannya waktu sekitar 4-5 tahun mereka tahu, banyak orang tahu, mereka mulai melakukan ketidaksukaannya. Nah, disitulah saya dan suami dipisahkan sehingga sekarang. Dan sekarang saya kembali ke Jawa Timur di Mojokerto ini. Ini adalah rumah orang tua saya. Dan orang tua saya sudah dipanggil Tuhan, Ibu, dan Bapak. Namun demikian juga dalam perjalanan waktu iman itu terus bertumbuh, tidak tergoyahkan sekalipun yang dihadapi banyak-banyak rintangan baik dari keluarga sendiri, saudara sendiri. Justru yang terberat adalah tantangan dari keluarga yang tidak menyukai dari pihak Bapak saya. Tapi tetap pertolongan Tuhan ada, mujijat ada, kehidupan boleh berjalan terus dan pemeliharaan Tuhan boleh nyata. Dan sampai sekarang sekalipun kesulitan keuangan tetapi ada saja cara Tuhan menyatakan sehingga kehidupan saya pribadi masih terpelihara sehingga sekarang. Nah, ketika saya mengalami mendengar secara langsung pernyataan suara Tuhan itu adalah ketika saya bekerja di negara lain yaitu di Malaysia. Nah, waktu itu saya diperlakukan tidak baik, tidak karena ada teman yang iri hati sehingga di fitnah. Nah, saya dikeluarkan dan dibuang di jalan begitu saja. Di sanalah saya mendengar suara kamu berjalan dan duduk di situ di taman. Nah, saya duduk di taman dengan koper yang ada baju saya sampai dua malam, dua hari, dua malam dan kehujanan. saya berpikir begini sampai saya menangis juga Tuhan kalau itu memang suara Tuhan dan mengarahkan saya katanya nanti saya akan bertemu orang yang menolong saya mana saya noleh ke kanan ke kiri tidak ada orang sampai dua hari dua malam itu dan di saat saya sudah tidak tahu harus apa karena saya juga lapar juga tidak makan dan pagi hari kira-kira pukul 10 waktu Malaysia itu ada seseorang yang mencari saya memanggil saya dan orang itu menolong saya saya bertanya kok bisa tahu ada saya di sana dia berkata dia mendengar suara 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 anjing katanya padahal di situ tidak ada anjing nah dari situlah Tuhan menolong saya melalui orang tersebut sampai saya dapat pekerjaan yang baru dan berjalan sampai sekitar lima tahun dan selalu tidak pernah saya lupa untuk berdoa sekalipun saya mengalami kesulitan yang luar biasa di negara lain dengan kesulitan yang bermacam-macam banyak hal soalnya yang saya lalui di sana sehingga suatu hari corona datang dan saya tetap berdoa dan saya merasakan ada di dalam hati saya berkata engkau harus pulang ke Indonesia saya saya tidak tahu harus bagaimana untuk pulang ke Indonesia karena saya pun mengalami kesulitan untuk pulang pada saat besar-besarnya corona di Malaysia tapi saya terus berdoa terus berdoa sampai akhirnya saya mendapatkan jalan yang baik bisa datang ke kedutaan besar dan imigrasi di negara Malaysia dan bulan Maret tahun 2021 ini saya bisa pulang ke Indonesia itu karena pertolongan Tuhan karena pimpinan Tuhan semata-mata sebab melihat keadaan teman-teman di sana dan keadaan-keadaan saya waktu itu juga menurut akal manusia itu sudah tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang memberikan jalannya sehingga dapat dipertemukan dengan orang-orang yang baik orang-orang yang mengerti prosedur untuk mengurus keperlangan saya sehingga sekarang dan sekarang saya tetap membantu persekutuan doa kecil untuk mendoakan orang yang sakit untuk anak-anak sekolah yang kekurangan biaya dari keuangan saya pribadi saya memberikan ketika Tuhan taruhkan ke dalam hati saya untuk membantu mereka dan masih juga dapat mensupport dari perintisan yang pernah saya lakukan ketika saya belum menikah dulu di Pontianak di Desa Ngadan di Kejamatan Sengah Temilah Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya sekarang tapi tetap masih dalam doa saya untuk bisa melihat kembali di sana kemarin bulan kemarin sebetulnya ada seorang hamba Tuhan yang mengundang saya untuk datang ke sana tapi karena PPKM ini itu dibatalkan dulu ditangguhkan dulu tidak tahu sampai kapan karena juga ketika kalaupun memang saya harus ke sana saya juga tidak tahu harus bagaimana karena kondisi keuangan saya juga pas begitu kalaupun memang harus saya pergi saya juga harus pergi kalau memang itu tuntunan Tuhan tetapi memang Tuhan berkata di dalam hati saya karena saya sudah tidak mendengar secara audible lagi seperti waktu di Malaysia itu hanya suara di dalam hati saya mengarahkan belum saatnya sekarang masih tunggu sampai waktunya Tuhan menggerakkan atau menyatakan kapan saya harus kembali kembali melihat dan mendoakan orang-orang di sana seperti pada waktu itu itu yang bisa saya sampaikan Pak Yusuf mungkin ada yang ditanyakan apa gitu mungkin bisa saya menjelaskannya lagi kalau memang sekiranya masih ada waktu baik terima kasih Ibu jadi Ibu mengalami mujizat Tuhan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu dari sakit kanker kulit dan juga berbagai macam pernyataan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Hardy Hardy Nah Ibu bagaimana pada waktu itu Ibu yang istilahnya orang tua yang lebih dahulu percaya Tuhan Yesus kemudian berarti Ibu menyusul ya belakangan ya ya setelah orang tua itu Ibu berapa bersaudara sebenarnya tujuh sekarang tiga lima karena yang dua meninggal oh ya saudara-saudara yang lain sudah percaya Tuhan Yesus apa gimana ya saudara-saudara yang lain percaya Tuhan Yesus hanya mereka imannya naik turun tidak se iya justru tantangan terbesar saya disini adalah itu untuk supaya saudara-saudara saya ini kuat tidak tidak terpengaruh oleh keadaan yang sulit sekarang ini karena karena memang disini keluarga Kristen kan mereka memang tidak banyak bicara tapi dari pekerjaan yang kita lakukan atau apa itu semacam dihalangi begitu sehingga itu menjadi berat buat saudara-saudara saya tapi puji Tuhan sekalipun demikian ada saja pertolongan Tuhan yang dapat kami lihat dan kami jalani hidup ini tidak sampai meminta-minta seperti firman Tuhan berkata bahwa anak cucu kita tidak sampai meminta-minta karena dari orang tua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Amen jadi Ibu Ibu Hardiyati adalah orang yang mengalami kuasa Tuhan jadi bukan percaya karena kata seseorang bukan percaya karena tulisan di dalam buku tapi mengalami secara langsung nah inilah iman yang benar karena kalau iman yang gak benar berarti iman ikut orang tua orang tua keyakinannya apa dia ikut juga iman orang tuanya nah ini berarti bukan iman pribadi jadi iman hanya berdasarkan keturunan percaya hanya karena ikut orang tua kalau seperti itu maka sungguh berbahaya bagi seseorang karena dia tidak mengalaminya dia hanya berdasarkan orang tuanya dan ada juga orang beriman cuma karena dipaksa ataupun tertulis di dalam sebuah buku tapi yang menarik bagi orang yang percaya Tuhan Yesus kita mengalami inilah sesuatu yang membedakan bagaimana orang yang mengalami Tuhan itu benar-benar sangat kuat artinya merasakan secara langsung nah saya mau bertanya sedikit kepada ibu selama ibu ikut Tuhan Yesus kira-kira ada pernahkah ajakan dari teman atau dari keluarga atau dari siapa yang mengajak ibu untuk balik ke keyakinan yang lama bu banyak banyak bahkan mereka memaksa betul-betul memaksa dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak tidak masuk akal kita dikirimi sesuatu rumah tiba-tiba terdengar suara ledakan tapi tidak ada apa-apa kemudian depan rumah diletakkan sesuatu supaya dan Tuhan perlihatkan kepada saya secara kasat mata-mata ini melihat bahwa ada ada kuasa gelap itu disitu sangat berpengaruh disitulah mulai saya mengerti bahwa ini ada kuasa yang lain yang memang dikirimkan supaya kerukunan keluarga itu tidak terjadi tapi puji nama Tuhan karena mengalami penglihatan itu melihat dengan jelas itu betul-betul dengan berkata darah Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus itu mengusir dan melihat seperti ada bentuk asap yang terpecah-pecah begitu dan bentuk itu sudah tidak ada lagi mempengaruhi keluarga dan lingkungan desa kami dan yang tantangan yang berat lagi adalah ketika gereja kami mau dibakar itu orang tua saya ada di sana karena kami memang mendahulukan rumah Tuhan itu harus ada dulu dibanding dengan rumah kami begitu dan mereka tidak setuju mereka sudah siramkan bensin berputar di gereja itu tinggal korek itu saja sudah terbakar tapi ketika orang itu datang ke sana sudah letakkan itu tidak terjadi pembakaran tidak akan terbakar sekalipun itu api sudah diletakkan di sana itu ajaibnya Tuhan Yesus itu dan tidak pernah kami lihat di Tuhan yang lain itu yang membuat iman kami semakin hari semakin tunggu sekalipun kemudian juga dipengaruhi dengan bantuan macam-macam kemudian saudara saya pekerjaan diringankan ini dan sebagainya banyak hal tapi kami tetap berprinsip tidak dan ada lagi yang membuat saya semakin yakin karena banyak orang mengatakan bahwa ketika mati orang Kristen itu masuk neraka seperti yang ada di kitab mereka kan begitu saya menangis Tuhan apa benar kalau ke ibu saya atau bapak saya ada di neraka puji Tuhan suatu hari itu seperti mimpi tapi bukan bukan mimpi karena saya tidak saya tidak dalam keadaan tidur tapi saya dalam posisi berdoa tapi Tuhan memberikan melihat secara roh saya melihat ibu saya itu ada di Firdaus kalau saya baca di dalam Alkitab itu adalah Firdaus karena masih dalam penantian itu Firdaus tapi posisi keadaan ibu saya itu menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dan saya melihat di sana banyak orang bersuka cita tidak ada kesedihan tidak ada air mata dan saya juga melihat saudara-saudara yang sudah kenal Tuhan Yesus yang dalam gereja saya waktu itu yang mereka sudah dipanggil Tuhan juga ada di sana di sanalah saya menangis saya bersuka cita karena memang betul kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh tidak mudah tergoncangkan sampai Tuhan panggil pulang disanalah tempatnya yaitu di Firdaus dan nantinya di surga nah itu dan melihat malaikat-malaikat itu naik turun memuji Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah meninggal yang sudah dipanggil Tuhan itu 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 yang saya lihat itu kalau saya katakan mimpi bukan mimpi karena saya bukan tidur saya dalam keadaan berdoa pada saat itu bertanya sama Tuhan dan Tuhan sampaikan lewat penglihatannya itu begitu Pak Yusuf ya oke luar biasa sekali jadi pengaruh untuk balik itu berarti cukup cukup kuat ya mereka mengajak untuk ibu kembali kepada keyakinan yang dulu ya sangat iya karena mereka karena di pihak ayah saya kan mereka juga melakukan apa ya berdukunan ya sangat dikenal di Jawa Timur gitu jadi mempergunakan itu juga tapi tetap Tuhan lakukan perlindungannya gak sampai terlewatkan secara pribadi itu dinyatakan gitu saya bisa melihat benda-benda apa yang diletakkan dan saya mendoakan itu dan tidak terjadi apapun terhadap saudara-saudara saya yang sekalipun mereka mengalami kelemahan iman gitu ya berarti sampai kepada hal-hal yang ekstrim mereka lakukan ya mereka lakukan supaya ibu bisa kembali ke keyakinan yang lama ya betul bahkan ada juga saya lihat tadi dalam bentuk teror ya bu ya ditakut-takutin kalau teror itu sering sampai sekarang masih mereka lakukan itu dari pihak keluarga sendiri atau dari pihak dari pihak keluarga yang memang memang mengeraskan hati tidak mau karena sudah pernah sudah pernah diceritakan oleh bapak saya padahal mereka juga mengalami pertolongan Tuhan ya ketika mereka sakit orang tua saya menjenguk dan mendoakan dan sembuh juga mengalami kesembuhan tapi tetap hatinya keras tidak mau ya jadi memang begitulah manusia kalau sudah tersesat kalau sudah dibodohin sama setan jadi mereka tidak akan mempercayai tetap menolak sekalipun Tuhan Yesus melakukan mujizat dan melakukan hal-hal kebaikan yang dinyatakan kepada banyak orang tapi inilah kenyataannya bahwa mereka tetap menolak Tuhan jadi tidak heran waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia Tuhan Yesus pun ditolak karena penolakan itu terjadi dari manusia bahkan yang lebih parahnya lagi dari orang-orang Israel orang-orang yang bernotabenekan memiliki Allah yang baik Tuhan yang baik Elohim yang baik tapi ternyata inilah yang mereka tolak nah disinilah kenyataannya bahwa banyak orang yang menyebut dirinya umat Tuhan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi ternyata mereka menolak Tuhan jadi berhati-hatilah bagi Anda juga yang sudah percaya Tuhan Yesus karena berurusan dengan kuasa kegelapan ini bukan hal yang mudah jangan sampai hidupmu sekalipun Anda umat Tuhan sekalipun Anda orang yang memanggil nama Tuhan Yesus tapi kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan Anda juga mungkin menolak Tuhan apalagi orang-orang yang oke Ibu jadi pada waktu Ibu menghadapi godaan atau tekanan yang mengharapkan Ibu balik ke keyakinan semula itu pernah tidak terbesit di dalam hati Ibu karena misalnya ada kesulitan yang dihadapi waduh daripada saya begini ditekan istilahnya mengalami hal-hal yang tidak enak mendingan saya balik kepada keyakinan saya yang dulu ada yang terbesit di dalam hati Ibu itu yang itu yang aneh tidak terbesit sekalipun kemudian di dalam hati itu ada satu ya namanya manusia normal takut ada tetapi yang aneh itu adalah ketenangan itu damai sejahtera itu sehingga tidak 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 mengikat tidak membuat tekanan tidak membuat rasa takut itu berlebihan dan tetap tinggal tenang tetap tenang bisa berdoa bisa berkomunikasi berbicara dengan Tuhan sekalipun pertolongan Tuhan itu ada waktunya sendiri itu bukan 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 atas kemauan saya pribadi ada waktu waktu tertentu yang Tuhan nyatakan begitu ya luar biasa ya bagaimana Ibu Hardiati memang mengalami Tuhan sehingga imannya kokoh walaupun banyak tekanan banyak godaan artinya disuruh balik kepada keyakinan yang semula tetap Ibu Hardiati harga mati adalah Tuhan Yesus dan itu tidak bisa ditawar lagi karena Ibu Hardiati mengalaminya sendiri dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar karena dia mengalami dia menyatakan dirinya kepada Ibu Hardiati dan itulah Tuhan yang benar Tuhan yang benar hakikatnya sangat mudah untuk kita kenal ya dia bisa menyatakan diri itulah Tuhan yang benar ya karena kalau dia tidak bisa menyatakan diri berdasarkan apa kita katakan dia Tuhan berdasarkan apa apakah hanya berdasarkan tulisan dalam sebuah buku kita keliru ya kalau cuma percaya berdasarkan tulisan di dalam buku banyak orang bisa tulis buku dan orang pembohong juga bisa tulis buku orang pelaku kejahatan juga bisa tulis buku tapi kalau kita mengalami secara langsung kita bisa bilang dia Tuhan tentu ada pembuktian dong kita harus lihat dia apa yang dia buat di dalam hidup kita sehingga kita menyatakan dia Tuhan kalau dia tidak pernah melakukan mujisa di dalam hidup kita bagaimana kita bisa bilang dia Tuhan berarti kita adalah orang yang gampang tersesat kita adalah orang yang mempercayai intimidasi dari kuasa kegelapan sehingga pada saat iblis berbisik sedikit saja kita percaya kita justru lebih percaya kepada iblis manusia ini daripada percaya kepada Tuhan makanya itulah iman perlu kita pastikan baik-baik bahwa kita adalah iman yang benar jangan cuma berdasarkan oh kata orang tua oh kata orang-orang oh kata orang banyak bahwa Tuhan itu ini bukan kata orang banyak bukan kata orang tua tapi apa yang kau alami sehingga kau bisa menyatakan dia Tuhan gitu sama misalnya saya mengatakan bahwa ini adalah remote ya saya harus melihat dulu dia berfungsi sebagai remote apa tidak kalau dia tidak berfungsi sebagai remote maka tidak bisa dikatakan remote jadi ini harus dialami ya kalau misalnya kita mengatakan wah ini motor ya kita harus lihat dia berfungsi sebagai motor apa enggak kalau dia sudah berfungsi dan kita mengalami di dalam hidup kita baru kita mengatakan oh ini motor atau mungkin kita bisa melihat satu benda harus ada fungsinya dulu makanya kita mengatakan dia Tuhan tapi dia tidak berfungsi sebagai Tuhan kuasanya tidak pernah kita lihat kuasanya tidak pernah kita alami kita sedang tersesat kita sedang dibodohi setan kita cuma mempercayai huruf-huruf yang ada di dalam buku ya begitulah apa yang terjadi dengan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan oleh sebab itu carilah kebenaran jangan mau dibodohin sama setan sehingga kita ngotot membela atau mempercayai sesuatu yang tidak terbukti ya ibu mungkin pada kesempatan ini kira-kira pesan apa yang ibu mau berikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus supaya paling tidak ibu sudah menyampaikan kebaikan kepada mereka kalau mereka tidak mau percaya ya tanggung jawab mereka sendiri nanti dihadapan Tuhan kira-kira pesan apa yang ibu mau berikan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus ya yang sangat jelas adalah di Yohanes 3 16 akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak selain melalui aku atau Tuhan Yesus karena itu satu-satunya jalan tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan baik secara keselamatan di dunia ini maupun nanti ketika kita meninggal sepat banyak banyak ada beberapa peristiwa juga yang saya alami yang seharusnya saya mengalami celaka tidak celaka juga dalam perjalanan pepergian itu pernah juga waktu pulang saya ke Indonesia dari Malaysia itu tempat tercancel pesawatnya itu karena ada hujan badai dan menurut menurut pengakuan cerita daripada awak pesawatnya waktu itu sudah mengalami ketakutan semestinya mengalami sesuatu tetapi karena ada anak Tuhan di dalam pesawat itu Tuhan perhitungkan sehingga tidak mengalami sesuatu nah itu keselamatan di dunia dan keselamatan yang betul-betul selamat adalah nanti ketika kita kita di ketika sudah meninggal selamat berarti kita ada di dalam Tuhan kembali roh kita menjadi kepemilikan Tuhan bukan kepemilikan kuasa jahat itu pesan saya kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebab jalan satu-satunya untuk sampai kepada surga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus amin ya Tuhan Yesus juga berkata di dalam firmannya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus saya ulangi sekali lagi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus nah tolong teman-teman lihat dulu apakah anda masih tinggal di bawah kolong langit atau anda sudah di atas langit kalau masih tinggal di bawah kolong langit maka firman ini untuk siapapun bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus jangan keraskan hatimu kiranya apa yang disaksikan oleh Ibu Hardyati bisa berguna bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan memang hanya Tuhan Yesus yang bisa jadi juru selamat manusia mana bisa jadi juru selamat jangankan mau jadi jurus mau nolong orang lain nolong dirinya sendiri nolong dirinya sendiri saja nggak bisa manusia kena serangan jantung saja langsung game manusia jatuh di kamar mandi saja langsung game manusia salah makan saja game jadi manusia lagi tidur saja bisa game kok makanya siapa yang bisa jadi juru selamat kalau bukan Tuhan karena Tuhan itu adalah dialah yang maha kuasa makanya carilah juru selamat jangan sok-sokan di dalam dunia ini jangan berkata saya tidak perlu juru selamat saya bisa datang sendiri kepada Tuhan tidak bisa setan tidak izinkan manusia datang kepada Tuhan setan tidak pernah izinkan manusia datang kepada Tuhan dan manusia dicengkram sama setan diikat sama setan makanya kalau tidak percaya coba lihat anak-anak masih kecil itu sudah pandai berbohong sejak mereka mulai bisa bicara jago berbohong padahal tidak ada satu manusia pun yang yang senang dibohongi tapi anak-anak itu anak yang sudah mulai bisa buka mulut itu mulai bisa bicara sudah pintar berbohong padahal tidak ada gurunya tidak ada sekolahnya orang tua apalagi mana pernah mau mengajari nanti kalau sudah pintar bicara kau harus berbohong bohongin papa mamamu bohongin saudaramu atau bohongin temanmu tidak ada tapi memang manusia itu diikat oleh setan jadi terbelenggu dengan hal-hal yang manusia tidak bisa keluar dari situ nah manusia hidup di dalam kenajisan mana mungkin bisa pulang ke surga oleh sebab itu kita perlu anugerah Tuhan kita perlu tangan Tuhan karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita dari tangan setan dan dialah jurus selamat manusia oke terima kasih Ibu Hardiati atas kesakiannya yang luar biasa kiranya teman-teman yang mendengarkan acara ini bisa bisa diberkati dan mengalami sesuatu yang penting yaitu bisa mengalami kasih karunia Tuhan dan bisa diselamatkan bagi teman-teman yang mau mendukung Ibu Hardiati nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi oke terima kasih juga buat semuanya yang sudah menyaksikan acara ini kita berjumpa di program selanjutnya Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati